Persentase kelulusan siswa kelas 12 di Bagul Tengah untuk tahun 2024 ini tidak tercapai angka 100%. Ini setelah dua siswa diantaranya yakni satu siswa berasal dari SMA Negeri 6. Dan satu siswa lagi berasal dari SMA Negeri 1 dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman yang dilakukan pada Senin sore hingga malam hari. Penyebab ketidaklulusan dua siswa kelas 12 edi yakni siswa asal SMA Negeri 6 dikarenakan sudah mengundurkan diri sebelum pelaksanaan ujian. Sedangkan siswa SMA Negeri 1 justru tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan ujian sehingga ditetapkan tidak memenduhi syarat untuk kelulusan. Untuk menghindari aksi coret baju dan konvoy di jalan raya, seluruh SMA dan SMK di Bengkul Tengah Kompak mengumumkan secara online atau daring paling cepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Senin 6 Mei. Hanya saja walau belum diumumkan, masih didapatkan siswa sudah merayakan kelulusan dengan coret baju dan konvoy di jalan raya. Terima kasih telah menonton!